Indonesia adalah salah satu negara di Skandinavia yang sering menempati peringkat atas dalam jajaran negara-negara paling bahagia sedunia. Pada tahun 2017, negara yang identik sebagai tempat bersalju ini bahkan berada di peringkat pertama. Bahkan, Norwegia adalah negara terbaik dalam hal tertentu, misalnya tingkat kemakmuran. Negara ini menduduki peringkat pertama dunia. Kemakmuran ini melingkupi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Di Indonesia, sekolah gratis hanya cita-cita saja, tidak pernah terwujud nyata, kecuali bagi mereka yang berbakat. Bagi mereka yang di luar kompetisi, dia harus bayar, tapi masih mungkin dapat biaya siswa walaupun tidak mengurangi biaya pendidikan sepenuhnya. Di Norwegia tidak seperti ini. Pemerintah mereka benar-benar menggratiskan sekolah, dijenjang apapun dan bagi siapapun. Termasuk kita, sangat mungkin untuk menempuh pendidikan di sana tanpa biaya. Bahkan bagi pelajar asing, pemerintah Norwegia juga memberikan fasilitas hidup yang sangat memadai. Di Norwegia setiap ada rilisan satu buah buku baru, maka pemerintah akan langsung memesan sekitar seribuan kopi. Tujuannya untuk disebar ke berbagai perpustakaan dan bisa dibaca oleh siapapun. Kriteria bukunya sendiri tidak dibatasi, asalkan ada buku baru yang rilis. Beberapa hari kemudian, kita sudah bisa menemukannya di banyak perpustakaan di sana. Tentu, ini jadi hal yang sangat hebat. Bagi penyuka buku, Norwegia adalah surga karena tak harus keluar banyak uang untuk membeli buku-buku baru. Cukup meminjamnya di perpustakaan terdekat. Norwegia mungkin bukan negara yang kaya akan sumber daya, namun mereka bisa memanfaatkan apapun yang bisa jadi pemasukan bagi negara, termasuk dengan menjual sampah. Mereka sudah belasan tahun mengekspor sampah-sampahnya. Sweden adalah negara tujuan di mana sampah-sampah Norwegia berakhir. Di Sweden, sampah-sampah ini bukannya digunakan lagi, melainkan sebagai bahan baku untuk mesin-mesin pembangkit listrik. Tak hanya makmur, Norwegia adalah negara aman. Salah satu bukti yang paling nyata adalah jumlah kematian petugas kepolisian mereka yang sangat rendah. Tahukah berapa jumlah polisi di sana yang dibunuh saat bertugas? Hanya 10 orang saja. Itu pun hanya terjadi ketika Perang Dunia Kedua. Jadi, bisa disimpulkan jika di sana benar-benar aman. Hal tersebut juga dibuktikan dengan gelar negara paling aman di dunia. Rendahnya angka kriminalitas membuat penjara Norwegia sepi. Mungkin lantaran alasan ini, pemerintah Norwegia pun memaksimalkan servis bagi napi yang ada di dalamnya. Para kriminal di sana diperlakukan sangat istimewa. Misalnya saja, fasilitas internet di dalam sel. Praktis, hal ini membuat para penghuni lapas takkan pernah kehabisan hiburan asik. Bahkan di Halden, penjara dikemas seperti hotel. Misalnya, dengan fasilitas televisi layar datar di setiap sel. Sebuah kasur empuk yang sangat bersih dan nyaman. Serta punya kamar mandi sendiri dengan sawer berdiri. Plus, handuk putih yang akan diganti setiap waktu. Penjara yang benar-benar memanusiakan manusia. Terima kasih telah menonton!